Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati dan kami banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Tepuk Yudho Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Dan anggota DPR yang hadir Yang kami hormati Pejabat Kebun Jakarta dan Jawa Barat Serta hadirin dan undangan yang berbahagia Pada hari ini kita patut berbahagia dan berbangga hati Bapak Bangsa Indonesia akan menerahkan tinta sejarah baru Dalam dunia perkertapian modern Dengan diresepikannya Kertapi Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden Untuk melanjutkan pembangunan proyek Kertapi Cepat pada akhir tahun 2019 Ada majak masalah dan kendala yang kami temukan Dimulai dari masalah pasi Mengenai pembebasan lahan Koordinasi yang terlumbai Sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19 Bapak Presiden tentu tidak heran Banyak pihak yang pesimis Proyek ini akan bisa diselesaikan Saya ingin melaporkan Bapak Presiden Bapak memberikan semangat kepada kami Untuk menyelesaikan pertempuran ini Namun pada hari bersejarah ini kita dapat membuktikan Kalau proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan Hal ini tidak lepas dari perusahaan yang baik dari seluruh pihak Baik pemerintah pusat Daerah BUMN Masyarakat Swasta dan juga pemerintah Tiongkok Dan seluruh perusahaannya yang terlibat Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat Terpadu menyelesaikan proyek ini Melalui proyek Tetapi Cepat Jakarta-Bandung ini Kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru Utamanya bagi masyarakat lokal Menghadirkan multi-flight efek terhadap model transportasi lainnya Atau kendaraan Kedaraan Menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur Kertapi Cepat Serta terjadinya teknologi transfer Yang mutakhir terutama di bidang konstruksi Dan modernisasi sistem perkertapian Kedepannya kami berharap Tetapi Cepat Jakarta-Bandung Akan mendorong masyarakat Untuk lebih menggunakan transportasi umum Dalam rangka mengurangi angka emisi karbon Dari sektor kendaraan pribadi Bapak Presiden Dan para hadirin yang saya hormati Lama tiga minggu sejak dibukanya Uji coba gratis bagi publik Kita sekarang langsung melihat Rasa antusias yang luar biasa Dimana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri Kemanfaatannya Tetapi Cepat Jakarta-Bandung Tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman Berkat kehandalan sistem yang telah teruji Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB Maka kami bersepakat Hingga pertengahan Oktober Bapak Presiden Pengoperasian Kertapi Cepat Jakarta-Bandung Masih tidak dikunakan biaya atau gratis Terakhir Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Yang telah berkenal, meresmikan, meresmikan tetapi cepat pada hari ini Dan kepada para pimpinan lembaga negara Para menteri khususnya menteri BUMN Menteri Erick Menteri Perhubungan Menteri Keuangan Kepala BPKP Gubernur DKI Pejabat Gubernur Pak Heru dan juga Pejabat Gubernur Jawa Barat Pak B PTKI PT KCIC Cina Railway Para kontraktor dan konsultan Dan secara khusus para perguruan tinggi yang telah terlibat Dalam pekerjasama membangun dan mastikan KCJB siap beroperasi dengan aman dan selamat Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan pada Bapak Presiden Semoga Tuhan yang maha kasih memberikan jalan yang baik pada kita untuk melaksan tugas tanggung jawab dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara Semoga pencapaian pada sektor transportasi yang sudah kami raih hingga hari ini Kelak dapat terus Diteruskan oleh generasi yang akan datang Dan kami mohon Bapak Presiden Agar berkenan untuk merismikan Kertapi Cepat Jakarta-Bandung Selamat melaju Kertapi Cepat Selamat melaju untuk Indonesia maju Kian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati pada pagi hari ini kami juga akan mengumumkan pemenang sayembara pembuatan desain identitas bus atas nama saudara agen Selamat menikmati